Halo guys, welcome back to my channel, eh maksudnya my channel ya guys ya, di video kali ini saya mau kasih tau kalian caranya bikin perekam layar Xiaomi bawaan menjadi 60 fps. Seperti apa caranya, simak videonya dan jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara menekan tombol subscribe ya guys. Kita lanjut ke tutorialnya ya guys ya, jadi untuk mengaktifkan perekam layar bawaan Xiaomi menjadi 60 fps ini sangat mudah sekali ya guys ya, caranya cukup dengan kalian non aktifkan saja laju bingkai tetap ini. Dengan cara ini, maka laju bingkai perekam layar akan mengikuti laju bingkai di layar HP kalian, misalnya laju bingkai layar HP kalian itu 60 fps, maka perekam layar juga akan mengikuti laju bingkai seperti di layar gitu. Tapi itu juga tergantung dari HP kalian juga ya guys ya, kalau layar kalian mentok di 30 fps ya hasilnya juga bakal mengikuti 30 fps, supaya lebih jelasnya kalian lihat 2 video ini. Di mana video yang satunya saya aktifkan laju bingkai tetap perekam layarnya, sama saya non aktifkan laju bingkai tetap perekam layarnya. Bisa dilihat hasil dari perekam layarnya lebih smooth yang di non aktifkan laju bingkai tetap perekam layarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dengan cara ini, kalian bisa rekam layar HP kalian saat main game atau apapun itu di 60 fps dengan tenang. Demikian tutorial cara mengaktifkan 60 fps perekam layar di video kali ini. Semoga bermanfaat ya guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.